Nah podcast sendiri itu adalah gabungan dari dua kata yaitu ininya toko penting yang ada di perkembangan podcast ini ya dia tuh bernama Adam Curry dan Dave Wiener Halo semua, kenalan aku Kano di channel Kano Chokoshi dan ya kali ini aku mau ngebahas sejarah singkat pada sebuah fenomena bukan sebuah fenomena, menyebutnya apa ya? ada hal yang mungkin naik atau booming di Indonesia beberapa tahun belakangan ini tapi sebenarnya itu sudah lama teman-teman ini boomingnya di negara asalnya dan sebelum aku masuk ke sejarah singkat dari tema kali ini tuh aku mau bilang atau bahasa-bahasa sedikit tentang ya sudah tahun 2024 sekarang ya teman-teman buat yang mungkin nonton, terima kasih yang udah ngeklik dan yang udah ngikutin, mungkin sih ada tapi ya tetep tak omongin aja aku mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di tahun lalu mungkin banyak informasi yang kurang lengkap misalnya atau ada yang miss atau penyampaian ku tidak terlalu masuk atau penyampaiannya kurang bagus dan ya selamat tahun baru semoga apa yang kalian targetkan bisa kalian dapatkan atau targetnya tuh bisa tercapai lah minimal 1-2 gitu dan ya kita langsung aja masuk aja ke tema sejarah kali eh ini ya sejarah singkat tentang apa bang? tentang podcast yeay! oke dimulai dulu dari definisi podcast ya apa itu podcast gitu? dan sebelum aku masuk ke isi materinya aku mau menjawabkan dulu kayak apa sih sebenarnya pemahaman kalian tentang podcast secara kasar kalian bisa tulis di kolom komentar dan kalau pemahaman yang aku tahu awalnya sebelum aku nyari-nyari di internet yaitu podcast itu adalah sebuah media di mana nanti ada 1 atau 2 orang lebih itu mengisi formatnya itu dengan berbicara panjang ngobrol bisa jadi memperdebatkan sesuatu bisa jadi mendiskusikan sesuatu atau bisa jadi sekedar ngobrol aja gitu sekedar ya itu aja deh dan platformnya juga ya bervariasi sekarang itu aja yang aku tahu ya sekedar kayak oh ini cuma format tempat buat ngobrol gitu di bahan apa ya forum ngobrol forum ngobrol nah ya itu sekedar pengetahuan atau pemahamanku secara awam terhadap apa itu podcast dan kali ini aku udah nyari mungkin ini aku bisa bilang definisi yang cukup enak ya untuk di jabarin gitu tentang apa itu podcast itu ini menurut noise adalah konten audio yang formatnya itu berbeda dengan radio yang dibedakan apa radio itu ada jam siarannya atau jam tayangnya tayang itu siaran jam siarannya dan ada frekuensinya tapi podcast itu gak perlu ada jam siaran jam berapa atau diperlukan frekuensi-frekuensi tertentu untuk menangkap sinyalnya dan itu aja yang ngebeda kayaknya ya tapi kayaknya sih mohon maaf mungkin kalau selalu tolong dikoreksi materi yang dibawakan bisa jadi sama atau bisa menggunakan personality-personality yang mirip gitu mungkin teman-teman yang pernah punya pengalaman di bidang radio radio ketika masuk ke bidang podcast langsung bisa beradaptasi dengan cepat dan ya karena podcast di Indonesia sendiri itu kalau aku gak salah ya dalam kurun rentetan 3-4 tahun belakang ini itu mulai naik gitu dan ya tentu aja sebenarnya itu jauh sebelum itu udah ada dan dari kapan sih sebenarnya podcast itu kita masuk ke sejarah singkatnya aku akan lebih menjabarin kayak kata podcast itu apa sih sebenarnya dia tuh definisi tadi kan udah dijelasin kayak podcast itu apa tapi kalau dalam secara harfi atau secara hurufnya itu podcast itu apa maksudnya kayak kepanjangannya dari apa terus dari mana gitu nah podcast sendiri itu adalah gabungan dari dua kata yaitu iPod dan Broadcast lalu kata podcast sendiri itu kalau gak salah pertama kali itu muncul di sebuah artikel yang ada di The Guardian yang ditulis oleh Ben Hammersley artikelnya tuh kalau aku gak salah tuh masih ada sampai sekarang kalian bisa cek nanti linknya aku taruh di deskripsi disitu tuh dia itu mempertanyakan tentang ini tuh fenomena apa sih? enaknya disebut apa? ini, ini, ini dan salah satu katanya itu ada kata podcasting gitu dan katanya, katanya itu ini adalah salah satu kata podcast yang muncul di permukaan internet kita masuk lagi ke salah satunya kalian mungkin pernah denger ada tokoh bernama Adam Gray nanti aku akan ceritain Adam Gray-nya jadi tadi kan ada kata iPod ya berarti kalian pernah denger kan perusahaan Apple nah perusahaan Apple itu pada Oktober di tahun 2001-2001 walau gak salah dia itu ngeluarin salah satu perangkat portable yang bernama iPod jadi bisa dibilang itu adalah perangkat portable pertama yang merubah industri permusikan karena pada saat itu tuh ini perangkat yang bener-bener wah ini inovatif banget nih bro ini inovasi banget kalian bisa aksesnya juga lebih mudah mendengarkan musik jauh lebih mudah dengan itu beda gak perlu kayaknya ini transisi dari kaset-kaset DVD terus piringan itu itu menjadi sebuah iPod dimasukkan ke dalam sebuah barang yang kecil portable dibilang kecil sih untuk tahun segeri itu cukup kecil ya untuk iPod generasi pertama ya kayak yang kau bilang tadi inovasinya itu dia tuh mempermudah transfer audio blogging gitu ke MP3 juga sehingga mempermudah orang itu bisa mengisi audio nya menjadi MP3 ya kayak apa sih record dia kayak gampangnya sekarang gitu dan mungkin pada tahun segituannya itu tidak semudah sekarang ya teman-teman teknologinya ya di tahun segitu kan tahun 2000an awal ya dan setelah semakin populer muncullah penyedia layanan podcast pertama pada zaman itu ya bernama Liberate Syndicate webnya itu lipsync.com nanti webnya aku akan tampilin juga apa ya deskripsi ya linknya dan webnya nih logonya tentu aja aku disini nah jadi ada salah satu toko penting juga yang menjadi salah satu aku menyebutnya apa ini ya penemu atau gimana nih ya ini ya toko penting yang ada di perkembangan podcast ini ya dia itu bernama Adam Curry dan Dave Wiener karena mereka itu menciptakan semua teknologi yang disebut Really Simple Syndicate pada tahun 2003 ini itu semacam format apa ya 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 gampangnya itu mempermudah memasukkan data yang ada di web ke dalam perangkat komputer aku lupa formatnya apa tapi aku akan tampilin ya RSS 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 maaf dan kayak jaman dulu kan kayak jaman sekarang kalian mau ngapel konten yang ada di website bisa lewat torrent bisa langsung download gitu kan dan dulu mungkin tidak semudah itu ya pakai RSS ini aku juga kurang paham nih bagian ini kalau yang paham atau yang dulunya sangat suka banget nih atau sangat mengerti banget sejarah tentang perkomputeran atau perwebsitan mungkin bisa komen di bawah ya jadi di tahun tahun awal ini perkembangannya itu cukup ini ya kayak ada satu mulai satu ikut lagi satu ikut lagi jadi satu persatu itu ikut gitu perkembangan namanya juga inovasi ada muncul terus nanti yang belakangnya itu ikut ikut maju secara tidak langsung dan kalau ditanya siapa sih penemu aslinya kalau dibilang tunggal sih kayaknya enggak jadi banyak orang yang sebenarnya berperan dalam perkembangan podcast ini sendiri jadi masuk aja ke kesimpulannya teman-teman apakah Adam Curry ini menjadi salah satunya? kayaknya enggak deh Apple juga memiliki peran juga teman-teman dari perkembangan podcast itu sendiri karena perangkat mereka itu menjadi media pada zaman itu untuk menuangkan audio blogging itu ke MP3 dan pada saat itu untuk memasukkannya itu juga lebih mudah diakses karena pada saat itu ada website pelayanan web podcast ya aku udah jelasin di tahun 2004 itu udah bikin websitenya itu nanti aku taruh disini dan Adam Curry juga pada saat itu itu ngebikin sebuah format yang mana formatnya itu ngebantu banget untuk mengunduh atau mendownload atau apa ya untuk memindahkan data dari web ke perangkat jadi semua orang itu memiliki perannya masing-masing dalam pengembangan podcast ini ya teman-teman itu tak lupa dari hal-hal kecil teman-teman hal-hal kecil yang dibikin ini terus tiba-tiba ada toko ini terus digabung atau dikombinasikan disinkronisasikan dan disitulah muncul sebuah kemungkinan atau peluang yang baru kan enggak terpikir kan pada zaman itu kan mereka pikir oh ini podcast yuk gitu oh ini podcast yuk kita bikin podcast yuk gitu terus kita klarifikasi gitu kan enggak pada zaman itu kan enggak kepikiran seperti itu tapi ya media kan terus berkembang dan awalnya tujuannya itu cuma buat audio demikian musik untuk mempermudah terus ada orang yang bikin mungkin bikin audio blogging ya namanya pada zaman itu ya audio blogging terus muncul platformnya ngebantuin terus ada seseorang yang menamai itu terus menamai fenomena ini apa gitu terus ada orang yang menyediakan atau juga menciptakan sebuah format yang mempermudah orang-orang pada zaman itu mengakses media-media tersebut jadi menurutku ya panjang ya teman-teman dan di tahun 2004 mau masuk ke 2005 itu search di internet tentang podcast itu lebih dari 100 ribu kalau gak salah ya jadi bisa dibilang untuk jamannya internet yang pada saat itu masih sulit untuk diakses semua orang gak semua orang bisa akses internet dari tahun 2004 gini 2004 2 ribuan awal ada 100 ribu orang lebih yang search kata podcast jadi di Amerika kayaknya memang sudah masif banget podcast terlebih di era sekarang ada media yang lebih besar lagi ada media yang lebih bisa menyediakan yang akan mewadahi para podcaster-podcaster ini atau para content creator ini untuk memberikan karya-karya mereka ke dalam platform tersebut dan salah satunya ya ada YouTube sendiri jadi gimana menurut kalian podcast sendiri itu gimana apakah ini menjadi fenomena yang sangat ngebantu masyarakat umum pada umumnya gak cuma masyarakat Indonesia karena gak sedikit orang itu terbantu banget dengan podcast saya mengingat podcast itu memiliki efisiensi yang besar karena aku sendiri itu suka dengerin audiobook dan kalian pasti kemalas atau ada yang suka banget dengan audiobook dan ketika kalian dengerin itu kan kalian memiliki hal lain untuk misalkan dikerjakan tanpa harus konsentrasi penuh dalam memperhatikan materinya ya bener sih konsentrasi itu penting tapi kadang-kadang kalian pengen ngelakuin sesuatu misalkan kalian sambil nulis kalian dengerin podcast nah itu kan serasa lebih enak tuh atau kalian lagi ngelakuin sesuatu kegiatan kalian atau apa terus dengerin podcast itu ibarat ya kalian bisa dapetin ngelakuin dua hal gitu di satu sisi kalian mendapatkan input itu tergantung dari podcast yang kalian dengarkan di satu sisi kalian bisa ngelakuin hal lain yang bisa kalian lakukan dan yep itu tadi inovasi yang menurutku cukup luar biasa apakah kalian memiliki cita-cita menjadi podcaster juga gitu silahkan komen di bawah dan kalau ada saran-saran lagi silahkan kalau ada yang mau kritik tentang video ini juga silahkan dan kalau ada yang mau nambahin boleh banget nambahin atau misalnya koreksi bang kayak gini bang boleh banget aku mengharapkan informasi temen-temennya kalau kalian bisa nambahin informasi yang tidak aku cantumin ya akan aku pin nanti di kolom komentar oke sekian aja untuk video wct oh iya aku lupa ini wct ya ini wct episode berapa ini aku lupa di wct episode yang keberapa ini aku lupa terima kasih yang udah nyimak sampai selesai sampai ketemu lagi di video Carlos selanjutnya berkesemutan keiko tahun baruannya jokstol baru tidur terus tau-tau ganti tahun terima kasih terima kasih